Halo para penghuni Youtube, welcome back to Juventia Channel. Untuk review hari ini ada salah satu statue yang pastinya sangat spesial. Baru aja sampe dan pastinya buat yang suka binatang, khususnya dog lover nih, pasti suka. GXK Studio. Ini emang bener-bener gak dikasih liat ya bentuk anjingnya kayak apa. Jangankan bentuk, gambarnya juga gak ada nih. Yang pastinya ini salah satu jenis anjing keras. Dari boxnya juga kayak gini ya. Warnanya dominan biru dari atas sampe ke bawahnya lama-lama jadi hijau nih. Terus disini ada logonya GXK dan ada quote-nya juga nih. Living together with animal on the same earth. In reality, animals seem very far away from us. But they are very close to us. Ya kurang lebih artinya hidup bersama dengan hewan di bumi yang sama pada kenyataannya. Hewan terlihat sangat jauh dari kita. Tapi mereka sangat dekat dengan kita ya. Hmm. Oke, yang gue yakin kalian pasti ngerti ya. Jangan kemana-mana karena abis ini kita lihat bareng-bareng jenis anjing apa nih. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita unboxing ya. Oh iya, disini ada tulisan-tulisan cinanya sih. Dia nge-claim GXK itu untuk skalanya 1.6 ya. Made in China. Bakangnya juga gak ada apa-apa sih. Kayak gini doang. Animal Toys. Pokoknya polos. Yuk kita lihat isinya. Ini gusat pelindungnya ya. Mengingatkan gue pada ini nih. Gorilla Ribor juga kayak gini ya. Dalamnya. Nah, udah kelihatan tuh. Shiba Inu. Apa Akita ya ini? Ya kurang lebih kalau gak Shiba, Akita dah ini. Akita Inu. Ini salah satu jenis anjing ras. Dari Jepang ya. Untuk detailnya sih langsung aja nih. Gile. Dari matanya cakep banget sih. Dari mata. Kayak benar-benar hidup ya dia. Ini bulunya di scalps. Satu-satu. Wih. Detailnya. Mukanya juga lucu banget ya nih. Warnanya perpaduan coklat sama putih nih. Bawahnya ada JXK 1.6 Oh, Shiba Inu nih. Shiba Inu. Terus disini bawahnya ada pelindungnya ya. Biar gak lecek deh ya. Dapat aksesoris ini. Ikat rambut. Gak deh. Buat ini ya. Buat di lehernya dia ya. Tapi bisa buat ikat rambut juga nih. Elastis ya. Gak pake ini juga Lebih keren sih kayaknya. Kalo pake ini jadi aneh ya. Untuk ukuran 1.6 Gua bilang ini gak terlalu 1.6 banget sih. Mungkin ini 1.7 Kalo kalian Tau apa kalian punya Ada salah satu Produk itu namanya Mr. Z Nah, itu 1.6 Lebih gede dari ini nih. Biasanya. Apa ini gara-gara Ini ya. Shiba Inu ya. Kalo Akita kan lebih gede tuh. Kalo Shiba tuh lebih kecil ya. Tapi overall bagus ini. Dari harga juga ini Kurang lebih 600 ribuan lah. Lumayan ya. Ada harga, ada kualitas. Nih, saiz perbandingannya masih bebek tuh. Lumayan ya. Cukup jauh juga. Tapi sih ini bagus banget sih. Kecil-kecil kayak gini. Mantep. Oh ya ini bahannya juga resin. State 2. Jadi hati-hati nih. Kalo jatuh Auto-hancur ya nih. Jadi mesti hati-hati. Taruhnya di tempat yang aman dan yang rata ya tempatnya ya. Jangan yang miring. Kalo miring sedikit jatuh. Ambiar semua hancur. Nah, itu tadi sedikit review dari gua. Buat yang suka, gua bilang ini sih worth it buat di koleksi ya. Warna detail pose udah keren banget sih. Apalagi nih ekspresi anjingnya tuh. Beuh. Gemesin banget ya. Sekian dulu untuk review hari ini. Makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di like dan share juga ya videonya. Ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah. Jangan lupa di like dan share juga ya. Jangan lupa di like dan share juga ya.